Seorang dokter di Gaza melihat jenazah ayah dan saudara laki-lakinya tiba di Yudit Rumah Sakit Al-Shifa. Ayah dan saudara laki-lakinya menjadi korban kekejaman tentara Israel. Mereka terbunuh oleh serangan udara Israel di gedung apartemen mereka. Diketahui dokter tersebut adalah Dr. Fadi Al-Qudari. Ia tak kuasa menahan tangis saat jenazah keduanya tiba di Rumah Sakit Al-Shifa. Menurut laporan Al-Jazeera, ayah dan saudara Dr. Fadi Al-Qudari meninggal setelah bom Israel menghantam apartemen mereka. Para dokter di Rumah Sakit berusaha menenangkan Dr. Fadi yang menangisi keluarganya tersebut. Diketahui perang antara Israel Hamas masih berlanjut sejak dimulai pada 7 Oktober lalu. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan sedikitnya 2.750 orang meninggal di Gaza. Banyaknya korban jiwa membuat gambar maya di Rumah Sakit setempat penuh. Agar jasad tak cepat membusuk, pihak perwenang menampung sementara jasad warga di dalam truk es krim. Kemudian mereka dimakamkan secara massal menggunakan bantuan alat berat. Sementara itu sekitar 2.000 tentara Amerika Serikat telah diperintahkan untuk bersiap ditempatkan di Timur Tengah, guna memberikan dukungan kepada Israel. Kabar ini disampaikan seorang pejabat pertahanan negara tersebut. Lebih lanjut, pasukan yang menerima pesanan sudah berada dalam status persiapan penempatan 96 jam. Bahkan ditambahkan kesiapan telah dipersingkat menjadi 24 jam. Mereka yang dikerahkan akan mencakup anggota militer dengan berbagai kemampuan dan spesialisasi, termasuk memberikan dukungan medis dan menangani bahan peledak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.